Halo semua apa kabar pada kesempatan kali ini mama mau masak kerica-reca ayam jadi ini simpel banget ya bikinnya juga mudah ini pertama-tama siapin bumbunya dulu ini mama ulek-ulek ya itu udah mama tulis apa aja bahannya jadi tinggal lihat kalau untuk skalanya tuh terserah ya mau berapa jadi intinya bumbu-bumbunya itu diulek-ulek kemudian panasin sedikit minyak dan digongso jangan lupa di osreng-osreng sampai warnanya agak kecoklatan matang setelah ini aku masukin 500 gram ayam aku pakainya tuh ada kepala ada cakar kemudian ada sayap ada paha jadi campur-campur ya tapi enggak ada yang dadah karena enggak terlalu suka yang daging nah setelah itu di osreng-osreng sampai ayam sama bumbunya nyampur kemudian tambahkan sedikit air atau kalau enggak airnya tuh secukupnya aja yang penting ini ayamnya ini bisa apa ya istilahnya tuh bisa nyemplung semualah ya jadi bisa di air kemudian langsung aja ditutup dan ini tiba-tiba udah mendidih langsung aja dibuka dan ini baunya udah harum banget baru aku tambahin dua lembar daun salam kemudian dua ruas lengkuas kemudian satu batang serai lima lembar daun jeruk ini remet remet biar aroma daun jeruknya tuh keluar setelah itu langsung aja tambahin garam micin merica bubuk gula pasir kalau gulanya dua sendok ya kemudian kaldu bubuk dan yang terakhir kecap manis aku pakainya yang kecap bango dan ini satu saset masukin aja semua dan setelah itu diaduk-aduk biar bumbunya ini merata dan ini aromanya udah segar banget jadi aku tuh kalau masak itu biasanya bumbu pawonnya tuh nggak aku tumis ya jadi kalau udah ditumis bumbu yang halus tadi kasih air baru bumbunya nah yang terakhir masukin kopis ini bisa di skip kalau nggak suka sayuran tapi karena aku maunya mengandung protein dan sayuran sayuran jadi sekalian aja aku tadi beli kopisnya tuh sekitar 1000 perak aja kemudian diiris-iris kayak gini ini biar seger jadi nanti pas makan tuh ada krenyes-krenyesnya dan ini nggak perlu lama-lama kalau udah kopisnya masuk langsung aja ini dicicipin dan dikoreksi rasanya udah pas dan ini siap untuk disajikan ini dia dicari caayam ala dapur mama ajeng dan ini tuh rasanya enak banget pedes manis asin gurih cocok banget dimakan sama nasi putih ya atau kalau yang dia kayak gini aja juga udah enak Oke selamat mencoba волong 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4